Polisi tanggapi video Mario Dandi sumeringa lepas pasang kabel tis, cuma editan. Viral aksi Mario Dandi memainkan kabel tis yang terikat longgar di tangan terekam kamera viral. Dalam video viral yang beredar, tampak Mario tengah duduk di sebuah sofa menggunakan kaos polo dan jelana pendek berwarna hitam. Seolah sadar ada kamera yang merekam, Mario buru-buru mengambil borgo kabel tis yang ada di sebuah meja di depannya. Lalu pada video berikutnya, ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Bahkan tersangka kasus penganean David Ozora itu juga terlihat tersenyum saat melepas pasang kabel tis tersebut. Tak ingin permasalahan melebar, kabir humas polo dan metrojaya komerspol Truno Yudo Wisnu Andiko memberikan klarifikasi. Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan jika video tersebut merupakan hasil editan. Video tersebut menggambarkan dua peristiwa yang melalui proses editing digabungkan menjadi satu frame. Dengan menambahkan teks dan back sound efek sehingga menimbulkan persepsi negatif, ujar Truno Yudo melalui pesan singkat. Truno Yudo juga menjelaskan peristiwa tersebut masih di dalam kawasan rumah tahanan polo dan metrojaya. Truno Yudo juga menjelaskan pasca administrasi selesai penyidik secara SOP memakaikan baju tahanan berwarna oranye dan memasakkan kembali kabel tis kemarin dan disatrio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!